Memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, ratusan peserta dari TNI Polri, aparatur sipil negara hingga instamedia ditantang mengikuti lomba menembak. Kegiatan bertajuk silaturahmi tersebut berlangsung di lapangan tembak Polres Aceh Besar. Dengan menggunakan senjata laras pendek, puluhan peserta mulai dari prajurit TNI, anggota Polri, aparatur sipil negara hingga insan media, antusias mengikuti kegiatan menembak di lapangan tembak Polres Aceh Besar dalam rangka memberiahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Para peserta ini terlihat konsentrasi membidik sasaran yang terpajang dengan jarak 50 meter. Selain berprestasi, lomba menembak ini juga upaya Polri untuk memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat di Aceh Besar. Dalam lomba ini, para peserta didampingi oleh instruktur dan pelatih yang profesional. Dan yang terpenting, melalui lomba ini bisa menjadi media untuk perekat silaturahmi antara Polri dan masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Besar. Kita memperkenalkan menembak, mungkin kepada rekan-rekan juga, di lapangan tembak ini kita juga bisa duduk bersilaturahmi, bercerita. Ya mungkin menembak juga, banyak masyarakat yang kepingin mengetahui bagaimana sensasinya menembak. Jadi mungkin kita perkenalkan dengan instruktur dan pelatih yang profesional untuk menjaga keamanan dalam proses menembak ini. Sebelumnya, dalam memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Polres Aceh Besar telah melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti sosial, hingga donor darah. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Syarifudin, AINews melaporkan.